Intro Pada malam hari, biasanya di jam-jam tanggung ya, jam-jam 4, jam 5 Sehingga masih banyak yang antara mau pulang dan tinggal di kantor Sehingga banyak WA yang masuk ke saya, kalau bisa malam sekalian aja Pak gitu Oke, saya coba di malam ini, mudah-mudahan bisa hadir semuanya Topik kali ini kita akan membahas mengenai safety Behavior Based Safety, BBS Nanti akan dipandu oleh partner saya, disini adalah Pak Jaya Wahidin sudah hadir Beliau ini sudah beberapa kali, kalau nggak salah ini yang ketiga Kemarin pokoknya topik-topik safety lah Pak Jaya ini expertnya Jadi nanti begini, Pak Jaya nanti akan menjelaskan materi mengenai BBS Lalu nanti kalau ada pertanyaan, boleh kali Pak ya, dilangsung disampaikan itu Dan nanti setelah materi presentasi sudah selesai, saya akan tampilkan pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan oleh teman-teman semua disini Ya seperti biasa, banyak sekali pertanyaan yang masuk Tentu tidak bisa semuanya saya kumpulkan Karena waktu kita yang terbatas cuma sampai satu jam Jadi mungkin tadi kalau nggak salah ada sekitar 13 pertanyaan Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua tidak ada di dalam daftar pertanyaan Silahkan langsung diperanyakan secara lisan Seperti itu ya Baik, saya kira untuk menyingkat waktu Saya akan langsung aja Mulai ya, mungkin Pak Jaya bisa memperkaldi sebentar Terus kemudian sebelum kita bisa dimulai langsung dengan presentasinya Waktu saya berikan kepada Pak Jaya Silahkan Bapak nanti presentasi Sebentar ya, saya berikan dulu Silahkan Pak Jaya, terima kasih Baik Pak Zul, terima kasih Pak Zul sebelumnya Buat teman-teman juga semua Selamat malam semua, salam kenal Selamat malam, semuanya Saya Jaya Wahyuddin Kita pada malam hari ini sekedar sharing aja gitu ya Saya yakin teman-teman semua di tempat kerjanya pasti sudah menerapkan BBS Cuma mungkin ini kadarnya apa sih? Apakah hanya sekedar pemenuhan standar ISO gitu ya? Ataukah memang sudah masuk ke program HSA yang salah satunya BBS, Behavior Based Safety gitu Saya yakin pasti sudah ada gitu ya Nah malam hari ini kita sharing nih Gantian teman-teman juga mungkin ada yang menambahkan dari materi saya Silahkan aja, jadi nggak terpaku pada satu materi ini gitu Baik, izin Pak Zul dan teman-teman Saya share screen ya Oke, kelihatan Pak Zul ya Sedang loading Pak, sebentar Oke, kalau bisa yang penuh ya Pak Ini sedang Oke, silahkan Pak Oke, teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Selamat pagi Jadi ingat di lokasi Pak Jaya Kalau dibilang selamat pagi Kalau kita orang safety Orang HAC atau HAC atau SHA itu Tidak ada Kita tetap menang siang sore malam Adanya semangatnya pagi terus Lanjut-lanjut Baik Bapak Ibu teman-teman Kita safety induction sebentar ya Bagi Bapak-bapak teman-teman Yang berada di perjalanan Atau di tempat bekerja ya Saat ini Tadi saya lihat Tempat bekerja Terus perjalanan Mohon dipastikan aspek-aspek safety-nya Di sekitarnya tetap terkendali ya Jangan sampai lengah Sehingga nanti menimbulkan celaka atau cedera Dan bagi teman-teman yang ada di rumah Mohon dipastikan juga aspek-aspek safety-nya Seperti kabel-kabel laptop Untuk kabel handphone Sambil di charge dan sebagainya gitu ya Bahkan mungkin ada yang sampai terkelupas Atau terkelewar-kelewar gitu ya Sehingga ada anak atau lewat Kita melangkah tersandung gitu ya Nah termasuk juga Karena kita ini bincang-bincang Santai ya Siapkan juga cemilan-cemilannya tuh Termasuk minumannya-minumannya ya Mau minuman jahe Susu jahe Atau apalah ya Kita bisa segar gitu ya Nah tapi diperhatikan juga Jangan sampai Nanti makanannya atau cemil-cemilannya Minumannya tuh tumpah ke laptop Atau ke HP ya Sehingga mengaguh konsentrasi sharing gitu teman-teman Dan kita nggak tahu Apakah kondisi saat ini normal atau tidak Nanti apabila terjadi kondisi darurat ya Seperti gempa bumi ya Atau kebakaran di sekitar rumah kita Atau di tetangga kita dan sebagainya Nah pastikan kita masing-masing bisa menyelamatkan diri Dan alat-alat lainnya yang bisa dibawa Itu ya teman-teman Oke itu aja safety indexing malam ini sederhana Oke malam hari ini kita bicara tentang BBS Behavior based safety gitu ya Apa sih behavior based safety Nah malam hari saya Jaya Wahyudin Ini nomor kontak saya Kalau misalkan nanti setelah Kita sharing-sharing malam hari ini Ada yang mau didiskusikan lebih lanjut Menggoh silahkan bisa WA Bisa telepon gitu ya Atau bisa di grup Bisa japri Terserah silahkan aja gitu teman-teman ya Ini behavior based safety sebenarnya adalah perilaku ya Perilaku kebiasaan kita ya Terhadap safety berdasarkan safety Nah kebiasaan kita kan ya Ada yang dalam petik kebiasaan Saya naik apa naik stagger Orang bilang gitu ya orang tukang kampung Atau kalau kita bahasa kerennya orang projek itu ya Naik apa tuh namanya kan gitu ya Lebih keren gitu ya Nah itu biasanya hal-hal seperti itu Kalau kita di projek besar ya Kita pakai gunakan safety Tapi di projek-projek rumah Ya udah yang stagger itu Atau scaffolding itu ya Asasnya biasa-biasa Pakai biasa aja kebiasaan gitu Nah ini kita sebagai orang Pekerja di perusahaan yang mengawal safety Ya harus menerapkan behavior based safety ini Terutama dari diri kita dulu Kita awalin Oke Latar belakang yang menerap Penerapannya BBS itu apa sih Sebenarnya gitu ya Ya sebenarnya sih Untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja Dengan cara memperbaiki kebiasaan pekerja Nah itu kebiasaan pekerja itu yang harus kita berantas tuh Ya contohnya ya apa Ya pada saat bekerja pakai helm Udah benar pakai helm Ada chain stripnya talinya Talinya nggak disangkutin disini Dibilang apa Ah ngeganggu nggak bebas Akhirnya disangkutin di helmnya gitu ya Ketika nunduk Helmnya jatuh Orangnya menyelamat helm Tapi orangnya terjatuh juga Nah itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya Jadi ya mengubah kultur diri sendiri Mengubah kultur satu perusahaan Atau organisasi Sehingga lebih aware terhadap pencegahan kecelakaan Ya terutama pencegahan kecelakaan kerja Nah budaya K3 ini ya Mencerminkan tingkat keselamatan kerja Seseorang ketika tidak ada orang yang mengawasi Nah ini yang paling buruk nih di kita nih Kalau ada orang yang mengawasi Kita patuh nih pakai APD gitu ya Semuanya lengkap Begitu nggak ada orang Atau naik lah pakai tangga Ah gerah ah udah buka aja lah helmnya gitu ya Nah itu kadang-kadang hal-hal sepelek Seperti itulah yang bisa membuat celaka Cedera pada diri kita gitu Oke Lain hal lagi Nah ini kita bicara Karena orang safety ya Salah satunya kitab suci nya Kitab suci ini Undang-undang nomor 1 tahun 70 Dimana di dalam pasal 8 Pasal 9 Itu ada kewajiban pengurus Atau perusahaan Contohnya pemeriksaan kesehatan Nah pemeriksaan kesehatan ada di pasal 8 itu Kita sebagai personil Nggak hanya sebagai personil safety Atau HSE atau SHE Tapi semua karyawan diwajibkan melakukan Pemeriksaan kesehatan Yang boleh dibilang adalah Medical Check-up secara periode Periodik gitu ya Kemudian disana menjelaskan juga Dan menunjukkan K3 Keselamatan kesehatan kerja Kepada tenaga kerja baru Jadi kalau ada tenaga kerja baru Baik itu baru benar Ataukah pindahan dari mutasi Tempat lain Kalau kita punya cabang Nah itu baru yang Kita harus menjelaskan Orang bilang kerennya itu Safety induction lah gitu ya Harus dijelaskan tuh Tenaga kerja baru Ini bahaya pekerjaan disini Ini lokasi toilet Ini lokasi musolak Ini tangga darurat Ini jalur evakuasi Semuanya Semuanya tuh harus dijelaskan gitu ya Nah kalau misalkan nanti perlu Bekerja Menggunakan APD-nya APD-nya disiapkan disini ya Teman-teman gitu ya Karena APD itu wajib disiapkan oleh perusahaan Secara cuma-cuma gratis ya Bukan suruh beli gitu Kemudian mempekerjakan Jika yakin pekerja telah memahami K3 Nah kadang-kadang ada Kita internal perusahaan Mempekerjakan karyawan kita Atau ada juga pihak Tamu ya Tamu dalam artian vendor lah Ada bekerja di lingkungan kita Itu juga kita pastikan Sudah memahami belum Tentang K3 di perusahaan kita Misalkan Kalau bekerja pada ketinggian Apa yang harus dipenuhi syaratnya Minimal ada work permit Ada JSA Pakai APD dan sebagainya Kalau di dalam ruangan sempit Apakah dia sudah punya Memiliki sertifikat Yang namanya bekerja di Convain space Area terbatas gitu ya Atau Dia mungkin alergi terhadap kedinginan Nah jangan bekerja di dalam ruangan Yang dingin suhunya di bawah Sekian derajat Itu harus dipastikan Kita harus tanya ke mereka Kemudian pengurus Atau perusahaan Wajib memberikan Pembinaan K3 Pembinaan K3 secara otomatis Salah satu program BBS ini juga adalah Program pembinaan K3 Yang harus disampaikan Ke para karyawan Dan wajib memenuhi Syarat-syarat Wajib memenuhi dan mentati Syarat-syarat K3 Ini biasanya Syarat-syarat K3 Ini biasanya tertuang Di dalam Salah satu Penerapan ISO 9001 Atau 45001 Atau 141001 Atau SMK3 Ini syarat-syaratnya Harus terpenuhi Supaya Dapat sertifikat Supaya pada Audit internal dan eksternal Nggak ada temuan yang Major Selain Kewajiban pengurus Atau perusahaan Kita sebagai tenaga kerja Juga ada hak dan Kewajibannya Sama masih di Undang-Undang No.170 Tapi di pasal 12 Kewajibannya apa sih Kita sebagai karyawan Kewajibannya Memberikan keterangan Pada pegawai pengawas Ini hati-hati Kadang-kadang Ada pengawas Yang secara rutin Datang ke Perusahaan kita Bertanya tentang Bagaimana penerapan K3 di sini Baik Apakah sudah Diterapkan SMK3-nya di sini Kalau belum Apakah ada metode lain Misalkan penerapan ISO 45001-nya Kita jelaskan di sana Kadang-kadang suka Sample Hampir sama dengan Audit Tapi ini sifatnya adalah Semacam inspeksi juga Kemudian Kewajiban kita Memakai APD Pada saat bekerja Bekerja ya Tentunya bekerja yang Ada risiko tinggi Jangan di dalam ruangan Kita ngetik pakai laptop Pakai APD Sakingnya menjunjung tinggi Safety Di ruangan pakai APD juga Pakai helm Pakai sarung tangan Malah diketawain nanti Jadi tidak pada tempatnya Kemudian Memenuhi dan mentaati Syarat-syarat K3 Itu Salah satunya kan ini Untuk memenuhi epidien Pada saat kita audit Mentaati syarat-syarat K3 Syarat-syarat K3 itu apa? Wah banyak kalau kita buka di Undang-undang nomor 1.70 Saya yakin Teman-teman semua Sudah membaca semua Di undang-undang nomor 1.70 Bagi yang belum Silahkan download Apa sih Pasal-pasal di sana Sedikit kok di sana Cuma 11 pasal Eh 11 11 bab Maaf 35 pasal Kemudian haknya Hak sebagai pekerja kita apa nih? Meminta pengurus Untuk melaksanakan Syarat K3 Salah satunya apa? Menyiapkan APD Ini hak kita nih Pak saya mau bekerja Pada ketinggian Pak saya mau bekerja Di lorong terbatas Tempat terbatas Saya minta Syarat ketigiannya Salah satunya APD dipenuhi Ya Itu Itu wajib itu Kalau enggak dipenuhi Ya jangan bekerja dulu Sampai nanti Dipenuhi Pelaksanaan syarat K3 tersebut Kemudian Menyatakan keberatan Nah ini dia tuh Yang masih nyangkut Yang ke B Menyatakan keberatan Jika syarat K3 Belum terpenuhi Ya Bisa kita menolak Secara halus Mohon maaf Pak Saya belum bisa Bekerja pada ketinggian Karena Bapak Belum menyiapkan APD-nya Nanti resikonya apa? Kalau celaka Ya Saya Keluarga saya Perusahaan Bisa dituntut Nanti gitu Berikan penjelasan Seperti itu Ini tugasnya Seorang Officer Seorang Safety Untuk bisa menjelaskan Kepada pimpinan Atau management Oke Nah tujuan daripada BBS apa sih? Ya tadi ya Menciptakan Dengan kerja dengan Kondisi perilaku Yang aman tentunya ya Mendukung Zero accident Dengan kerja Kalau zero accident Bagus ini Jangan sampai Zero fatality Waduh Kalau zero fatality HSE terlalu Berat itu Kenapa beratnya? Ya orang mau sampai Pak Kakinya patah Tangannya patah Kalau belum fatality Belum meninggal Belum tercatat Tapi kalau sudah Zero accident Zero accident itu Ya mau insiden tercatat Kemudian Nermis juga dicatat Seperti itu Jadi cukup menantang Kalau zero accident Program kerja HSE nya Kemudian Mengurangi terjadinya At risk behavior Yaitu risk behaviornya Supaya Resikonya itu Benar-benar Di Apa ya Dikelola gitu ya Jangan sampai Sudah tahu resiko Tapi diabaikan Gitu ya Kemudian Mengubah Atau merubah Kebiasaan Mindset pekerja Untuk senantiasa Bekerja dengan Aman dan selamat Nah Ketujuannya itu ya Aman dan selamat Kalau kita lihat gambar disini Ada orang ini yang pertama Selamat kaki Tangan Tapi matanya Ada ini Matanya utuh Tangannya patah Ada yang satu lagi Tangannya utuh Kakinya patah Ini salah satu Dalam ada Bekerja Tidak dengan aman Dan tidak selamat Itu teman-teman Oke Nah Manfaatnya apa Otomatis ya Kan kita Kalau di Departemen Manfaat itu Ada yang namanya Laporan Tiga bulanan Itu ya Laporan Tiga bulanan Ke Disnaker Gitu ya Yang tercatat oleh Tim P2K3 Ada laporan Kejadian Kecelakan kerja Ada enggak di sana Syukur-syukur Nermis juga Dilaporkan Kadang-kadang Orang Tangan saya tergores Lecet Tapi enggak Dilaporkan Sehingga Nermis itu Nanti Mengibatkan Kadang-kadang Dilaporkan Hal biasa Akhirnya Sepuluh kali Seribu kali Nermis Itu akhirnya Dapat Bisa menimbulkan Satu fatality Nanti ke depannya Jadi harus dilaporkan Menciptakan Lekon kerja yang aman Dengan menciptakan Budaya ketiga yang kuat Nah ini Perusahaan kita Yang tempat bekerja Benar-benar enggak sih Menciptakan ketiganya Enggak sih Ataukah hanya Sebatas Adalah Sebatas pemenuhan Untuk tender aja Sebatas pemenuhan Sertifikat aja Setelah dapet Ya udah Dapet sertifikat K3 itu Mau ISO Mau SMK3 Ya sudah Kedepannya Udah lah Cuekin aja Mengurangi Angka Exident rate Dan kerugian Akibat kecelakaan Kerja Nah ini Exident rate Dan kerugian Kerugian kan Bisa manusianya Bisa Alat produksinya Bisa lingkungannya Ini kerugian Kerugian Kemudian investasi Jangka panjang Ya jadi Kalau Perusahaan sudah Menerapkan BBS Otomatis Nanti Jangka panjangnya Aman Tidak ada kecelakaan Kerja Karena sudah terbiasa Orang bekerja dengan Aman Selamat Gitu ya Enggak Sedikit-sedikit Celaka Sedikit-sedikit Celaka Kenapa Karena dari kecelakaan tersebut Enggak dievaluasi Yang penting Pekerjaan selesai Teman-teman Kemudian Upaya proaktif Meminimalkan potensi Kecelakaan Yang disebabkan human factor Kesalahan manusia Yaitu Kesalahan manusia Asas kebiasaan ini Yang harus kita Berantas Teman-teman BBS itu Ada empat faktor Dipengaruhi Pertama adalah People Orangnya Nikita Sekali lagi People itu Terbangun apa Ada dari kebiasaan Ada people Yang memang sudah Terdevelop Saya bekerja Pada perusahaan ini Harus menciptakan Pola kerja yang baik Pola kerja yang aman Enggak termasuk Enggak hanya diri saya Termasuk untuk orang lain Kemudian Working area Area kerjanya Atau tempat kerjanya Tempat kerjanya Gimana di sana Apakah Rapi Tersusun Ada simbol-simbol Rambu-rambu HST Ataukah hanya sekedar Memenuhi tempat Aja lah Sudah Barang taruh sembarangan Barang yang berat Di atas dan sebagainya Itu diperhatikan juga Teman-teman Jadi kita Bisa juga melakukan Semacam assessment Di sana ya Assessment Kemudian Equipment Peralatan Peralatan-peralatan Yang kita gunakan Di sana Itu sifatnya gimana Apakah perlu Di sertifikasi Atau enggak Misalkan kita Menggunakan Forklift Itu kan setahun Sekali Harus di Orangnya Harus di SEO-nya Surat Surat izin operasinya Harus di Perpanjang Atau Kita menggunakan Elevator Lift Nah liftnya itu Apakah sudah Dilakukan uji reksa Penguji dan pemeriksaan Setahun sekali Itu juga harus Diperhatikan Atau Peralatan-peralatan Lainnya Termasuk Di situ Zat-zat kimia Kemudian Working process Proses kerjanya Proses Banyakan Working process Adalah Mengenai dokumen Dokumen Seperti Work permit Surat izin kerja Masuk ke lokasi kita Kan biasanya Udah lah Kerja dulu Selesaikan aja dulu Nanti Nanti Dokumentasinya belakangan Kalau pada hari itu Pekerja aman Bebas kita Tapi ketika pada hari itu Terjadi kecelakaan kerja Yang menimbulkan Sampai fatal Atau aksiden Sampai medical treatment case Sebagai perawat Sehingga lost time injury Nah itu Kita sudah Susah Meruntutnya Kenapa? Karena gak ada Peraturan Atau proses kerja Yang gak kita penuhin Orang harus membuat Work permit Orang harus membuat JSA Harus ada Supervisinya Harus ada pengawas Nah itu jalan gak Gitu Ataukah pekerja hanya Didiemin aja sendiri Yang penting selesai pekerjaan Nah inilah kurang lebih Teman-teman Yang mempengaruhi Prosesnya BBS Oke ya ini Ini hanya ilustrasi aja Jadi BBS ini Kalau kita Behavior based safety Itu ada dua hal Yang mempengaruhi Adalah Unsolved action And unsolved condition Unsolved action Ini lebih banyak ke Manusianya Tindakan Kalau ini kondisinya Area kerja tadi Area working area Kemudian dari hal ini Dua akan bisa Menciptakan Nermis Itu tadi saya bilang Tergores Kalau orang benar-benar Yang menerapkan Safety Tergores saja Benda tajam Dia melaporkan Pak tadi saya kena Tergores pisau Atau cutter Atau silet Itu dilaporkan Kenapa? Supaya nanti Nextnya Kedepannya Gak ada Nermis-Nermis lagi Yang akan menimbulkan Eksiden besar Sehingga menimbulkan Death Kematian Nanti Ini hanya Sample saja Jadi ada Unsep behavior Condition Ada 10.000 Kemudian nanti naik Bisa ada 10.000 1.000 Nermis Ada sampai Masuk ke First aid cases Contohnya Seperti tergores Dan seterusnya Sehingga Masuklah Sampai kematian Fatality Kadang-kadang Memang Nermis Itu hal sepele Buat kita Tapi lama-kelamaan Karena kebiasaan 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 Norbit itu Makin besar Akhirnya timbul Yang namanya Medical treatment case Oke Ini beberapa Faktor Beberapa faktor Yang Harus kita perhatikan Sebagai Orang safety Buat teman-teman Di lokasi Ataupun di kantor Jadi Ini anggaplah Efek domino Ada penyebab dasarnya Itu apa Ada penyebab Tidak langsung Ada penyebab Langsung Kemudian menimbulkan Kejadian kerugian Tadi kan ada kerugian Ada manusia Mesin Material Lingkungan Sebagainya Penyebab dasarnya Apa sih Kurangnya prosedur Atau aturan Tapi bagi perusahaan Yang sudah menerapkan ISO Saya yakin Prosedur sih Sudah dijalankan Tapi perusahaan Yang masih Setengah-setengah Menerapkan ISO Peraturan kadang-kadang Dijalankan Ataupun kadang-kadang Tidak Prosedur-prosedur Kerja-kerja Kurangnya sarana Termasuk sarana Sarana dan perasarana Di sini Di dalamnya Kemudian Kurangnya kesadaran Kita sebagai manusia Sebagai teman-teman Terangka kerja Sadar gak sih dia Bahwa Kegiatan yang dilakukan Bisa menimbulkan Efek bahaya Untuk diri sendiri Maupun ke Orang lain Termasuk kurangnya Kepatuhan Kurangnya kepatuhan Apa penyebab dasarnya Itu tadi Sudah dikasih APD APD-nya gak dipakai Misalkan helm Dan sebagainya Suruh pakai body harness Gak dipakai body harness Alasannya berat Kemudian ada Penyebabnya Efek kedua Setelah penyebab dasar Ini nanti akan menimbulkan Penyebab tidak langsung Yaitu faktor pekerjaan Yaitu tadi Pekerjanya Harus kita identifikasi Pekerjanya ada di mana sih Bekerja pada ketinggian Kalau bekerja pada ketinggian Ada faktor personal Harus memiliki Sertifikat Working at Hague Bekerja pada ketinggian Sertifikat minimal Atau bekerja Menggunakan Valklip Dia harus punya Kartu SEO Seandainya SEO-nya sudah Expired Ya harus diperpanjang Kapan diperpanjangnya lagi Nah itu Dua hal ini Saling terpengaruh Yang tadi Saya bilang Penyebab langsung adalah Antara Tindakan tidak aman Dan kondisi tidak aman Yaitu Unsafe action Dan unsafe condition Unsafe condition Tindakan tidak aman Lebih banyak ke arah Manusianya Kemudian Kecelakan kerja Nanti Kecelakan kerja Itu akan menimbulkan Kontaknya dengan sumber bahaya Contohnya Saya Anggaplah Naik turun tanggal Yang paling Yang umum Kalau bekerja pada ketinggian Khususus Kalau naik turun tangga Misalkan Naik turun tangga manual Bukan pakai lift Kebiasaan kita kan Sambil turun Tontonan kita kan Megang handphone Sambil WA-an Itu Sumber bahayanya Anak tangganya itu Dengan handphonenya itu Di kontak dengan Teruai Kemudian Di sana ada fungsi Kegagalan Kegagalan fungsi Maksudnya adalah Selama kita Menjelaskan Memberikan BBS Apakah teman-teman Memahami Misalkan turun Naik tangga itu Ada bahayanya Di situ harus Di identifikasi Salah satunya Yang menggunakan Hazard identifikasi Hira itu Otomatis Dari dampak-dampak ini Semua nanti Akan menimbulkan Kerugian Yaitu manusia Cedera Seperti buta Atau Pincang Atau patah tangan Alat kita rusak Materialnya Juga akan Mempengaruhi Tidak berfungsi Dan otomatis Lingkungan Tercemar Perlaku budaya Ketiga pekerja Adalah lebih banyak Kepada bagaimana Cara mematuhi Peratur perundangan Kebijakan ketiga Yang berlaku Kan salah satu Klausel Di ISO Itu kan salah satu Mematuhi peratur Perundang-undangan Diterapkan tidak Di sana Peratur perundangan Di update Peratur perundang-undangannya Kemudian Menggunakan Alat perlindungan Layak APD yang layak Maksudnya Helm punya Tapi kondisinya Sudah enggak bagus Sudah cobek-cobek Atau masih kelihatan bagus Tapi sudah expire Helmnya Sudah di atas lima tahun Nah itu enggak layak Dipakai lagi Helmnya sudah bagus Tapi enggak ada Change strip-nya Talinya Yang didagu Nah itu teman-teman Kemudian Kita bisa fasilitasi Dengan kegiatan Yang namanya Toolbox meeting Safety talk Atau safety meeting Atau induction Inspeksi Dan sebelumnya Ketika pada saat Sebelum melakukan pekerjaan Ini wajib Ini budaya-budaya K3 Atau teman-teman Yang tidak berkecimpung Di dunia K3 Bagaimana Melakukan Safety talk Atau safety meeting Sebelum pekerjaan Pada saat Meeting kita mulai Pada saat kita Meeting mulai Mungkin teman-teman Ada yang melakukan Safety moment Beberada pengalamannya Nah disitulah Kita bisa menyampaikan Kemudian Prosedur Otomatis Karena kita sudah melakukan Isopasif prosedur Atau instruksi kerja Pasti sudah ada Kita ikutin Jangan Menyimpang Istilah Jangan menyimpang Kemudian melakukan Intervensi Jika menemukan Answer action Atau answer condition Intervensi itu apa sih Bukan intervensi Dalam artian Kita memfitnah Memfoto Boleh memfoto Tapi tidak menyebarkan Mengintervensi itu Maksudnya Menginduksi mereka Memberitahukan mereka Kalau Bapak tidak Menggunakan APD Pada pekerjaan ini Akan menimbulkan Kecelaka Kecelaka itu Akan mempengaruhi Keluarga Bapak Perusahaan juga akan Timbul nanti Kerugian Dari segi asuransi Biaya dan sebagainya Waktu yang harus Dikerjakan Mencari pengganti Bapak susah Nah seperti itu Seperti itu Ya dan lain-lain Banyak-banyak Banyak perilaku-perilaku Budaya ketiga Pekerjaan yang bisa Kita terapkan di sana Kemudian Nah mengapa sih Pekerja melakukan Answer behavior Apa sih kira-kira Ya ini Sekali lagi Karena mereka Belum pernah Mendapatkan Sosialisasi Atau pelatihan Terkait bagaimana Cara kerja yang aman Itu teman-teman Ya jadi kerja Sebelumnya Hanya ala Kadarnya sebisanya Dia belum tahu Bahayanya apa Resikonya apa Kemudian Pengendaliannya Seperti apa Itu dia belum tahu Gitu teman-teman Itu yang harus Diinformasikan Kemudian mereka Juga belum Memahami Kecelakaan Pada waktu Mereka Pekerjaan Dengan cara Tidak aman Mungkin selama ini Tidak pernah Selama ini Tidak pernah Celaka Tiba-tiba Kok Pas kita Bekerja di sini Celaka Gitu teman-teman Kemudian Kurangnya Kepeduan level Management Ini yang paling penting Teman-teman Sekali lagi Management Harus peduli Dan care Jangan hanya Sebatas Care-nya Pada saat audit Untuk mendapatkan Selembar Sertifikat Untuk kebutuhan Tender Sehingga Management Menganggap Aspek itu Aspek K3 Tidak penting Kemudian Tidak tersedihnya Pursional K3 Atau Ada Tapi dirangkap Pursional K3 Dilangkap oleh Orang lain Di unit HCM Atau HR Atau di operasional Dan sebagainya Nah itu Kadang-kadang Seperti itu Untuk Biasa Alasnya apa Efisiensi Teman-teman Kemudian Kalau sudah ada Kompetensi Pursional K3 Terbatas Hanya sebatas Memenai Udah Trading ahli K3 Umum aja Tapi yang lain-lainnya Tidak diikutin Pelatihan-pelatihan lainnya Seperti itu Teman-teman Kemudian Sudah tersedia Pursional K3 Yang kompeten Tetapi minimnya Pursional tersebut Dalam acara Berkomunikasi Kita sebagai Orang safety Harus bisa Berkomunikasi Meyakinkan Pimpinan Meyakinkan Semua pihak Bagaimana cara Meyakinkannya Kita harus bisa Ngomong Harus bisa Ngobrol Meyakinkan Dengan cara apa Regulasi yang kita Pegang adalah Undang-undang Atau peraturan Itu Pedomanya Misalkan Buat apa sih APD Ini Pak Buat apa sih Pake APD Mahal-mahal aja Ini Pak Ada undang-undangnya Nomor 170 Perusahaan wajib Menyiapkan APD Secara cuma-cuma Nah itu Pedomanya Kalau ditunjukin Kayak gini Insya Allah Manajemen udah Tunduklah ke kita Gitu teman-teman Ya Oke Nah Bagaimana cara Penerapan BBSD Tempat kerja Ya Ya Ada program Leadership and commitment Leadership commitment Ya salah satunya Yaitu Bagaimana seorang leader Management Tentunya Tentunya management Harus punya commitment Di bidang K3 Jangan sekali lagi Jangan hanya sebatas Untuk mendapatkan kertas Gitu ya Komitmen juga salah satunya Tertuang dalam bentuk prosedur Checklist Gitu ya Oke Kemudian lakukan Hazard observasi Ini maksudnya Hazard identifikan Hasil terhadap risiko Dan bahaya Di tempat kerja kita Ya Salah satunya Ya Kira-disi Hazard identification Risk assessment And determining control Kemudian Ada lagi Program Two-way communication Nah ini Komunikasi dua arah Ya Antara Personel HSE Dengan pimpinan Dengan management Ataupun dengan semuanya Gitu ya Kemudian Nanti bisa dibaca Di sana Ini saya hanya Mengupas Kilas aja Kemudian dari Pembentukan program Learning team Maksudnya Tim P2K3 Teman-teman Bisa dilakukan Diberdayakan Silahkan teman-teman Apakah di perusahaan Sudah ada Tim P2K3 Nah ini Kadang-kadang Ini nih Yang ditunggu-tunggu nih Program reward and punishment Memberikan penghargaan Kalian Menggunakan APD Misalkan rutin Rajin Berikan reward Tapi bagi yang tidak Kadang-kadang suka curi-curi Kita punish lah Itu salah satu programnya Gitu ya teman-teman Oke Hal yang mendasar Mencapai tujuan Berbudaya K3 Tempat kerja Pak Zul Mohon maaf Waktunya masih ada gak nih Masih Pak Masih silahkan Tolong diingetin Pak Zul Nanti saya lupa Iya Kira-kira Baik Hal yang mendasar Mencapai tujuan Budaya K3 Tempat kerja kita Pertama Berpikir sebelum bertindak Jangan bertindak dulu Setelah baru berpikir Baru Ada kejadian Baru kita berpikir Oh ya kenapa Tadi gak pakai APD Kenapa tadi gak pakai Safety Kenapa gak pakai helm Tadi gitu ya Hampir sama dengan Setiap Setiap payung sebelum hujan Jangan beli payung Setelah hujan Gitu ya Contohnya itu Tulis dengan menggunakan JSA Job safety analysis Kemudian komunikasikan Dan kerjakan sesuai Dengan apa yang telah dituliskan Ini masih lari ke JSA Jangan nyeleneh lah Tiba-tiba inisiatif Oh pakai ini aja Pakai alat ini Atau ini pekerjaannya Berbeda dengan JSA Yang dituliskan Kemudian Nah ini Langkah-langkah Satu dan dua Itu secara berulang Agar menjadi kebiasaan Jadi Lakukan Sebelum kita Mau bekerja Berpikir dulu Tulis Apa sih mengerjakan Apa gitu ya Kemudian apa yang kita tulis Tadi dilaksanakan Ini lama-lama akan menjadi Kebiasaan Habit Ya Kebiasaan Kebiasaan Kemudian lakukan pengawasan Dan kontrol secara berkala Dari level management Manager Surveyser Surveyser dan personel K3 Pengawasan dalam Amartian apa Ya sebulan sekali Misalkan ada reward Tadi Ada punishment Departemen mana Yang menerapkan K3 Baik Gitu ya Atau Apakah Dokumen-dokumen Prosedur Instruksi kerja Dan sebagainya Masih valid Itu juga salah satu Bentuk pengontrolan Atau Sertifikat-sertifikat personil Ya Sertifikat personil Yang kita butuhkan Masih valid Apa enggak Apakah perlu Dilakukan Refresh Atau Training ulang Nah itu salah satu Bentuk pengawasan Ya Dan libatkan Semua level Karyawan Ya Jangan hanya Karyawan tertentu Misalkan Udah manager aja Yang Yang peduli Dengan K3 Ya Yang staffnya Enggak usah Gitu Nah itu Itu hal BBS Enggak akan Tercapai Gitu ya Jadi semua level Karyawan harus Memang Harus Harus terlibat Dalam penerapan K3 Ya Nah Di dalam Di dunia Internasional Ada yang nama Teori Bradley Curve Kurpa Bradley Mungkin teman-teman Sudah paham lah Mungkin salah satu Jadi ini Salah satu Perusahaan Orang bilang Teri Bradley Dupont Gitu ya Dari Prancis Kalau nggak salah Gitu ya Ini dia Menciptakan Salah satu Teori Bradley Curve-nya Yang mengidentifikasi Pasal-pasal Sertifikat Seperti Ini Ada empat Ada reaktif Ada dependen Ada independen Ada interdependen Bidanya apa sih Gitu ya Kalau kita lihat Reaktif Reaktif itu Ya Pase Kepedulan manajemen Dan karyawan Terhadap K3 Sangat rendah Nah coba Perhatikan teman-teman Di kantornya Antara manajemen Dan karyawan Terhadap K3 Rendah apa nggak Apakah masih ada Pase di reaktif Gitu ya Kemudian kedua Tanggung jawab K3 Diserahkan kepada Bagian K3 Misalkan Bapak A Karena ada Departemen K3 Yaudah Tanggung jawabnya seluruh Ada di dia Bukan di perorangan Bukan di semua karyawan Jadi diberan Dibebatkan kepada Satu orang Atau satu departemen Dan tidak ada Kesadaran dari karyawan Terkait Tanggung jawab K3 Jadi yaudah Masa bodoh Aja lah Dianggap apa Udah ada Departemen K3 Udah syukur kita Udah bisa dapat Sertifikat Itu salah satunya Itu pasal reaktif Kalau pasal dependen Belum Jadi pada saat Pasal ini Terjadi kecelakaan Baru udah semua sibuk Saling menyalahkan Oh si departemen HSE Nggak Ngasih petunjuk Ke kita Manajemen Nggak nyiapin orang HSE Dan sebagainya Wah banyak Jadi pada ribut disitu ya Lari ke fase Fase dependen Karyawan melihat K3 sebagai sebuah aturan Prosedur yang harus diikutinya Berarti sudah naik Kalau tadi kan masih Cuek gitu ya Sekarang sudah Diakati sebagai Aturan atau prosedur Kemudian Tingkat kecelakaan Menurun Kalau yang tadi Dari aktif itu Masih banyak kecelakaan Sekarang sudah menulai menurun Dan manajemen percaya Bahwa K3 dapat dikelola Jika karyawannya Mau ikuti aturan Manajemen sudah mulai Care nih Sedikit-sedikit Nah Di fase ini Orang-orang itu Sudah mulai Paham ya Bahasa ngeh Itu bahasa Paham gitu ya Tentang K3 Oh ternyata K3 Untuk menyelamatkan orang Tapi baru sebatas Takut sama bos Gitu Kalau nggak melaksanakan ini Takutnya dipecat Atau takut ditilang Atau takut Kena sanksi Kena panis Gitu ya Nah itu Belum sadar Tapi manajemen sudah Jadi manajemen sudah Menjelaskan ke karyawannya Ini loh pentingnya Tapi belum Karyawan lebih jalankan sepenuhnya Kalau fase independen Nah Perusahaan TAP Ini Sudah menengkankan Pengetahuan Penerapan Pembiasaan Pengakuan Dan sebagainya Metode K3 Komitmen Serta setan K3 Sudah mulai Ini berarti sudah mulai Penerapan ISO Kalian tadi reaktif Dependin belum ada ISO Nah di fase ketiga Sudah mulai ada ISO Kemudian Setiap individu Kalian bertanggung jawab Atas K3 Untuk diri sendiri Untuk diri sendiri Sudah mulai bertanggung jawab Wah Saya sudah bisa bertanggung jawab Dini sendiri nih Kalau saya bekerja Harus pakai APD Dan sebagainya Kemudian Proses K3 Sudah ditanamkan Kepada seluruh karyawan Berarti Manajemen sudah benar-benar care Tahap ini Dan Yang ketiga Yang terakhir Pase Interdependent Kalau tadi Perusahaan Karyawannya masih Untuk berdaku diri sendiri Kalau di fase Interdependent Itu sudah mulai Care terhadap orang lain Sudah berani mengingatkan Eh Hati-hati Kamu bekerja Yang tidak pakai APD Kalau tadi orang Masih karyawan ABN aja deh Dia gak pakai APD Bering aja deh Gitu Pas sekarang Sudah menjadi Agent ya Jadi agent Kemudian K3 Menurutkan tanggung jawab Tim Baik untuk diri sendiri Maupun untuk orang lain Nah karyawan Sebentar aja Area Equipment dan walking Prosesnya Masalah ya Itu yang mesti dikontrol Untuk dalam rangka Untuk meninggalkan apa Bisa kita dikatakan Satu sistem yang Behavior Base safety ya Pak ya Seperti itu Oke Baik Menarik Pak Terima kasih Kita sekarang Ketanya jawab Mungkin waktu juga Tinggal sedikit ya Silahkan mungkin Teman-teman yang Mau bertanya Silahkan langsung saja Ajukan pertanyaan Mungkin Di unmute Monggo silahkan Mau sharing juga silahkan Mungkin Mujur tambahin Boleh Silahkan Buat nambahin materi Bagi yang belum Silahkan mungkin Teman-teman Ini saya ada Bacakan dulu nih Di chat ada yang tanya Ada yang tanya ya Pertama Dari Pak Mario Pak Mario Ada di sini Di tempat saya Bekerja untuk Safety digabung Dengan 5S Menjadi 6S Bagaimana ya Pak Untuk implementasinya Dan memulainya Dari awal Sementara karyawan Masih kurang peduli Dengan 6S tersebut Ini biasanya Kalau yang pakai SSG ini Perusahaan ini Jepang nih Biasa nih Ada Seisi Seeton Apa gitu Pokoknya kalau Indonesia Resik rapih Apalagi itu Lupa saya juga 5R ya 5R itu Penerapan 5R Nah Ini sebenarnya Itu sudah Melangkah di BBS itu Sebenarnya Sebenarnya sudah Menerapkan BBS Behavior BCP Sudah diawali Dari resik Media Kita harus Resik Kemudian rapih Gitu ya Itu sebenarnya Sudah diawali Cuma memang Tapi saya yakin Kalau perusahaan Manufaktur Jepang Saya yakin Sudah Care lah itu ya Perusahaan tersebut Dari manajemennya Sama karyawannya Pasti sangat ditekankan Disitu ya Nah kalau misalkan Memang kurang peduli Ya sekali lagi Pihak manajemen Masih melakukan Sosialisasi Enggak Kalau seandainya ada Sosialisasinya itu Diberikan berapa lama Mungkin waktunya Sudah lupa Mungkin Atau harusnya Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Atau dua minggu sekali Jadi ada kan sharing-sharing Seperti ini Bisa aja gitu ya Untuk meningkatkan Kepeduliannya Nah kita gak tahu Kepeduliannya itu Sebatas apa nih Untuk karyawan tersebut Mungkin Pak Mario Bisa menjelaskan nih Bisa menambahkan nih Pak Mario Apakah Memang belum diterapkan Tapi saya sudah terapkan Ini Pak Mario Moga Pak Mario Silahkan Maaf Pak Sebelumnya Saya Adalah seron cewek Maaf 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 Ibu ya Ya benar Pak Maaf Silahkan Ibu Mario Oke sebelumnya Perusahaan saya itu Dia bukan perusahaan Dari Jepang Tapi Singapura punya Pak Oh Singapura Iya Untuk Sosialisasinya sih Sementara ini Masih safety aja Nah kemarin Untuk 5S nya Sudah berjalan Tapi Sejak pandemik Agak sedikit berkurang Bukan berkurang lagi Agak Memang tidak dilakukan Karena Untuk kepedulian Dari karyawan tersebut Tidak ada Tidak ada Untuk di lokasi Kerjanya Bahkan untuk Mungkin Sedikit Sedikit masalahnya Untuk kepedulian dengan sampah Sampah aja Tidak peduli Gitu Untuk implementasinya Agak kurang Gitu Pak Iya Nah itu Berarti memang Para pandemi ini Banyak yang Berkurang ya Gitu ya Padahal Kalau misalkan ada yang WFH Gitu ya Atau WFO Gitu sebagian Ya sebenarnya bisa Dilancarkan zoom Seperti ini Sebenarnya Yang penting Medihimbau gitu kan Kemudian nanti Dievaluasi Keefektifannya Melalui Entah itu Pertanyaan Ataukah Semacam Survei di lapangan Gitu Sebenarnya si Bu Mario Ya Gitu Saya mau tanya Bu Mario Ini 5S itu 6 ya S yang ke-6 itu Safety ya Bu Ya benar Pak Oh sekarang Tambah safety ya Tambah safety ya Jadi 5S itu kan Yang seri Saiton Dan susah Susah yang ke-6 ini Safety ya Ya benar Pak Oke baik Terima kasih Bu Mario Oh maaf tadi salah Kemudian Ini dari Pak Wakit ya Nanti abis ini Saya akan Ajukan pertanyaan Dari yang masuk Kedalam grup ya Selamat malam Pak Apakah ada contoh Teknis Penilaian penerapan BBS antar departemen Biasanya Biasanya penilaian Bukan penilaian Tapi biasanya Kefektifan per orang Malah bukan departemen Misalnya Kefektifan Jadi semacam evaluasi Evaluasi Misalkan kita Anggap lah kalau gampang Pakai Google Form Apakah Anda sudah Memahami BBS Kita berikan pertanyaan Sehingga nanti kita skor Kalau skornya masih Di bawah 65 Berarti Penerapan BBS Ini masih kurang Berarti harus Gencar lagi Sosialisasinya Nah manajemen Peranan manajemen Benar-benar harus Menerapkan Bagaimana semua Karyawan memahaminya ini Departemen safety ini Nanti yang Menjadi punya Kerja Jadi nanti Nanti ada semacam Formulir gitu ya Pak Iya Formulir yang nanti Kita akan mengevaluasi Perorangan Betul Seperti itu ya Kalau saya Menggunakan formulir itu Jadi saya kasih pertanyaan Apakah Anda sudah memahami Misalkan Undang-undang nomor 170 Dia bilang belum Berarti kan nanti Kita lihat Ternyata Aspek-aspek ini yang belum Yang kurang Ini yang perlu kita garap Nanti gitu Oke Jadi semacam Questioner Pak ya Betul Questioner ke masing-masing ya Betul Begitu Pak Wakil Mungkin ada Oke Pak Wakil Baik kalau gitu Saya coba Ke pertanyaan yang Masuk ya Ini coba saya share Ini yang pertama Pak Kalau nggak salah Ada 13 pertanyaan ya Jadi ini Pertanyaan yang pertama Apa langkah-langkah awal Untuk menerapkan BPS Tadi sudah disampaikan sih Pak Tapi mungkin Oke siap Jadi pastikan nih Pimpinan Perusahaan memiliki Komitmen terhadap safety Itu satu Kalau pimpinan Sudah punya Komitmen Insya Allah akan turun ke bawah Jadi top to bottom Tapi kalau Pimpinan Nggak Nggak mempunyai Komitmen gitu ya Tapi kita dorong ke atas Kita sampai kapanpun Nggak akan peduli Nggak akan berhasil Dan pastikan Di perusahaan kita Ada struktur organisasi HSE tuh Entah itu di departemen Mana adanya Pastinya Ada HSE Jadi ada orang yang Melider nanti ya Yang melid Untuk kegiatan HSE Untuk safety-nya Terutama orang yang Sudah pernah di training Kemudian sudah memahami Undang-undang safety Undang-undang 176 Turunan-turunannya Itu langkah awalnya Penerapannya gitu Dua langkah itu aja dulu Dua langkah itu ya Komitmen dari pimpinan Kemudian nanti Dibentuk satu HSE department lah Pak ya Atau Ya betul Atau ditunjuk lah Seorang yang nanti Sebagai leader untuk Betul Lakukan koordinasi K3 ini ya Betul Kedua Bagaimana cara Melakukan behavior mapping Oke Kita lihat Di perusahaan kita Potensi bahaya Dan risikonya Dari segi apa nih Apakah dari segi Pekerjaan di lapangan Atau Pekerjaan di internalnya Kalau misalkan Manufaktur Pabrik Itu kan banyak Di lapangan Di tempat bekerja Area bekerja Nah betul Nah bener-bener disana Kita mapping Bahayanya ini apa Hampir sama dengan Kita melakukan Identifikasi bahaya Resikonya resikonya apa Kemudian nanti kita Identifikasi Untuk Pengendalian resikonya Gitu Itu harus seperti itu Jadi mappingnya Kita mungkin datang Ke tempat kerja ya Pak Iya Sampai Identifikasi Langsung situ Mungkin kita catat Apa Isunya apa Disitu Nanti Jadi untuk Seperti kita melakukan Identifikasi risiko Pada hiradisi Seperti itu Betul Hiradisi Jadi asesmen kita Ke lapangan langsung Hanya namanya Behavior mapping Disini Betul Sama itu Sama ya Oke Yang berikut adalah Seberapa besar Dampak BBS Terhadap budaya K3 perusahaan Wah itu Tadi sudah tuh Jadi kalau Perusahaan sudah Menerapkan BBS Terhadap budaya K3 Semua orang Sudah aware Terhadap diri sendiri Maupun terhadap Orang lain Kemudian Management Juga Sudah bener-bener Care Disana Sehingga Aspek safety Sudah bener-bener Menjadi kewajibannya Gitu Tidak hanya Sebatas Hanya untuk Memenuhi Eviden-eviden Yang lainnya Untuk keperluan tender Dan sebagainya Atau laporan Tapi memang jiwa Mengingatkan kita Orang lain Mengingatkan diri sendiri Itu Akan sangat Berdampak kepada Budaya perusahaan Pasti itu Saling mengingatkan Lah gitu Dampaknya Saya juga Teringat dengan Kurva yang terakhir Jadi ini Yang mungkin Kalau baik Diterapkan BPS Maka mungkin Nanti Budaya itu Yang budaya Seperti Interdependen Tadi ya Pak Interdependen Tadi ya Pasti yang keempat Tapi kalau Suman yang baru Awal-awal Ya itulah Kira-kira BPS yang belum Maksimal Betul Oke Yang berikut Apakah ada Konsep dasar Perilaku Dalam Merubah Kebiasaan Lama Menjadi Kebiasaan BPS Tadi Bapak Sudah sebutkan Itu Aku gak salah Di Salah satu Aspek People Ada kebiasaan Yang Biasanya kita lakukan Ada juga Kebiasaan Yang sudah Didevelop Sudah terdevelop Seperti itu Itu sekali lagi Peranan Seorang safety Memang Safety itu Gak bisa duduk Di belakang meja Harus keliling Seorang safety Apalagi Kalau ada pekerjaan Dia harus mengawasi Harus mengindaksen Sehingga Kebiasaan 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 Yang Ya seolah Bilang Pak Saya biasa Bekerja di sana Gak pakai ini Tapi aman-aman Sampai hari ini Masih hidup Gitu ya Siapa tahu Hari ini Nasibnya ada Di perusahaan Kita gitu Begitu Pada ketinggian Atau Teknis Kesetrum Sehingga Akhirnya Terjadi Fatality Sampai kematian Nah Itu perilaku-perlaku Yang lama Itulah Bagaimana Kita mengubah Mindset dia Supaya Memang Benar-benar Melaksanakan Aspek safety Orang memakai helm Aja juga Sekarang suka males Pak Jel Itu Belang Apa sih Pakai helm Ganggu aja Kan gitu ya Sudah pakai talinya Enggak dipakaiin Tali Dima kasih Janggut Padahal Butuhnya tali Itu Kadang-kadang Hal-hal Spele Aja helm Itu Mungkin yang Paling susah Untuk Merubah Ini Pelu Waktu Lama Itu Benar-benar Kalau Management Enggak Berkomitmen Enggak Keras Enggak Benar-benar Menerapkan Itu Agak Susah Penerapannya Pak Zul Biasa Lihat Meskin Perilaku Orang-orang Di Jalan Raya Misalnya Naik Motor Yang Melawan Arah Nah Itu Salah Salah Satu Belum Punya Sosial CBBS Belum Sosialisasi Ikan Ya Saya Pikir Mungkin Dia Mau Jalan Pintas Karena Kalau Misalnya Untuk Menjalin Jalan Yang Benar Itu Jalan Terlalu Jauh Ya Habis Bensin 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 Nah Saya Kira Merubah Itu Juga Mungkin Tidak Tidak Mudah Tergantung Dirinya Juga Tidak Mudah Iya Betul Apakah Berikutnya Apakah Ada Perbedaan Antara At-risk Behavior Dengan Unsafe Action Ya Itu Sebenarnya Hampir Sama Perilaku Risiko Sebenarnya Lebih Banyak Arah Manusianya Tindakan Tidak Aman Tindakan Tidak Tidak Banyak Buruk Udahlah Kita Bekerja Apa Adanya Ajalah Tanpa Pakai APD Walking Areanya Becek Atau Basah Yang penting Kerjaan Kita Aman Mereka Tidak Peduli Hal Seperti Itu Yang Harus Kita Aware Kita Edukasi Ke Mereka Supaya Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja Biasanya Tadi People Walking Area Dua Dua Hal Ini Yang Walking Area Sama People Sudah Mempengaruhi BBS Situ Ya Kalau People Sembrono Kemudian Walking Aryanya Ditambah Berantakan Becek Dan Sebagainya Ada Rambu-rambu Ya Pak BBS Itu Akan Berjalan Itu Baru Dua Hal Belum Laku Masuk Walking Proses Equip Akhir Itu Oke Yang Berikut Yang Berikut Pertanyaan Adalah Hubungan Antara BBS Dan HNS Manajemen Mungkin HSI Mungkin Ya Itu Tadi Manajemen Memang Harus Benar-benar Harus Menjadi Contoh Kalau Di Klausul ISO Komitmen 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 Kepemimpinan Memang Benar-benar Di Sana Seorang Leader Seorang Manajemen Top Manajemen Bukan Manajemen Itu Harus Menjadi Contoh Buat Karyawan Bagaimana Seorang Top Manajemen Memberlakukan Atau Menerapkan Kegiatan Safety Di Perusahaannya Pada Saat Meeting Indak Dilakukan Indak Itu Salah Satu Contoh Seperti Itu Jadi Memang Antara Hubungan BB BBS Dengan Manajemen Ya Erat Sekali Tanpa Manajemen Yang Mendorong Tidak Akan Berjalan Tapi Begini Pak Yang Saya Tangkap Pertanyaannya Maksudnya Hubungan Antara BBS Dan HSE Management Jadi Hubungan Antara BBS Dan HSE Kalau HSE Otomatis Dia harus Menjadi Contoh Jadi Role Model Jadi Berhubungan Berhubungan Erat Pasti Pertanyaan berikut Itu kan Induknya Pasal itu Dari undang-undang itu Ada turunannya lagi Ada turunannya Betul Diwajibkan Untuk melakukan Medical Checkup Betul Pertanyaan berikut Bagaimana Meningkatkan Konsistensi Karyawan Dalam Penerapan K3 Khususnya Atau terutama Alah Pelindung Diri Atau APD Oke Jadi Sekali lagi APD itu Diberikan Cuma-cuma Oleh Perusahaan Kita Tidak Boleh Beli Kita Helm motor Yang dipakai Buat kerja Kemudian Lakukan Bagaimana Yang namanya Tadi Supaya Konsistensi Lakukan Misalkan Dengan Menggunakan Evaluasi Evaluasi Setiap Seminggu Atau Sebulan Sekali Mereka Masih ingat Yang kita Sosialisasikan Kita Berikan Informasi Pada saat Safety meeting Safety talk Dan sebagainya Atau Bisa Kita Lakukan Intervensi Tadi Intervensi Dan peduli Teman-teman Berarti Kalau Misalkan Mengingatkan Kita Berarti Dia Masih Aware Terhadap Kita Penerapan BBS Masih Berjalan Tapi Kalau Misalkan Kita Adalah Biarkan Semuanya Berarti Sudah Mulai Hilang Dan Yang Paling Penting Adalah Kita Berikan Reward Mereka Akan Pasti Senang Jadi Untuk Menerapkan Konsistensinya Terutama APD APD Sekali Lagi Alat Pelindung Diri Sesuaikan Dengan Kondisinya Pekerjaan Alat Pelindung Diri Banyak Bukan Hanya Helm Ada Safety Shoes Safety Shoes Sarus Tangan Kacamata Masker Kalau Saya Harus Pakai Masker Dan Semuanya Itu Harus Diadakan Oleh Perusahaan Sesuai Dengan Undang Tadi Betul Yang Berikut Adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pimpin Terhadap QHSE Jika Pada Tim Yang Dipimpin Terjadi Kecelakaan Hujah Nah Ini Tadi Menyangkut Masalah Exident Sekecil Apapun Kalau Perusahaan Tersedup Terhadap Safety Itu Harus Dilaporkan Kecelakaan Kecil Apapun Seperti Normies Gores Pisau Kater Itu Dilaporkan Kemudian Lakukan Investigasi Kecelakaan Kerja Tuju Supaya Tidak Terjadi Di Waktu Yang Datang Itu Kemudian Selalu Lakukan Toolbox Meeting Atau Safety Meeting Atau Indeksian Bagi Para Pekerja Yang Baru Masuk Ke Kantor Kita Kemudian Yang Paling Penting Adanya Pendampingan Dalam Bekerja Kadang Kadang Sekali Lagi Aspek Efisien Ini Pak Zul Dik Kedepankan Cukuplah Satu Orang Aja Biar Efisien Padahal Kerja Di Ketinggian Harus Di Bawah Di Atas Komunikasi Takutnya Bekerja Di Atas Lelah Ngantuk Fatigue Lemah Jatuh Tidak Terkontrol Jadi Sekali Lagi Sebagai Pemimpin Boleh Dibilang Departemen HSE Atau Management Itu Sekecil Apapun Semuanya Harus Bisa Difoto Dipotret Oleh Tim HSE Itu Salah Satu Tanggung jawabnya Pak Ya Iya Terima kasih Nah Ini Susah Ini Tanya Bagaimana Cara Menumbuhkan Budaya Keselamatan Di Tempat Kerja Mungkin Sudah Jelaskan Di Kulver Tadi Yang Terakhir Betul Apa Kulver Tadi Yang Dupong Betul Dupong Oke Saya Lewatkan Terakhir Bagaimana Cara Membuat Program K3 Yang Menarik Agar Dapat Meningkatkan Minat Dan Partisipasi Karyawan Selain Dengan Metode Reward Punishment Artinya Bagaimana Caranya Kita Membuat Program Menarik Tanpa Ada Metode Reward Punishment Apa Mungkin Pak Selain Metode Reward Punishment Sudah Umum Yang Paling Penting Adalah Libatkan Karyawan Semua Dalam Tim 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 Yang Dibentuk Misalkan Tim Investigasi Lakukan Training Gratis Senang Karyawan Tering Gratis Kemudian Atau Bikin Bootcamp Kemudian Libatkan Semua Dalam Tim P2K3 Libatkan Tim Dalam Tim Versaider Libatkan Dalam Tim Tanggap Darurat Akhirnya Semua Karyawan Nantikan Akan Terlibat Dalam Tim Terlibat Sehingga Ada Otomatis Dalam Kegiatan Tim Mereka Harus Butuh Edukasi Baru Sehingga Ada Training Baru Lagi Sehingga Nambah Ilmu Lagi Sehingga Kalau Orang Semangat Untuk Menambah Ilmu Dia Senang Tapi Kalau Orang Yang Sudah 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 Jadi Ada Training Gratis Yang Bisa Diberikan Ke Mereka Itu Salah Satu Yang Kedua Kalau Sudah Tim Terbentuk Promo Jabatan Promo Jabatan Oke Ini Pertanyaan Terakhir Tadi Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Mungkin Langsung Pak Siapa Tadi Selamat Malam Pak Patrizia Pak Patrizia Terima kasih Ini Bertanya Sharing Dari Pengalaman Saya Di Lapangan Kalau Dari Komitmen Manajemen Sudah Sangat Berkomitmen Artinya Penyediaan APD Dan Fasilitas K3 Sudah Disediakan Hanya Saja Yang Saya Temui Di Lapangan Itu Beberapa Kali Ada Tukang Las Jadi Dia Las Di Lapangan Dia Tidak Tidak Ada Apar Di Sekitarnya Kemudian Saya Tegur Orangnya Kemudian Saya Hentikan Kemudian Saya Minta Pengawasnya Dalam hal ini Adalah Supervisernya Ternyata Kejadian ini Berulang Sampai Ketiga Kali Dengan Orang Orang Tukang Tukang Las Yang Sama Si Welder Kemudian Saya Di Satu Safety Briefing Di Bagian Maintenance Pada Waktu itu Saya Saya Ungkap Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi Kemudian Saya Tanyain Ke Supervisernya Ke Pengawasnya Kok Ada Seorang Welder Melas Tanpa Ada APAR Kemudian Pertanyaan Saya Gini Kemudian Safety Briefing Yang Diadakan Tiap Pagi Ini Membahas Apa Jadi Safety Briefing Tiap Pagi Diadakan Di Bagian Maintenance Tetapi Kenapa Hal Ini Bisa Terjadi Karena Saya Tiap Hari Juga Nggak Ngikutin Jadi Tiap Pagi Ada Safety Briefing Di Bagian Maintenance Ada Di Bagian Operation Safety Officer Pun Mengadakan Kepada Kontraktor Pun Ada Tiap Pagi Pertanyaan Saya Seperti Itu Kemudian Apakah Yang Saya Lakukan Ini Sudah Benar Dalam Membangun Budaya Dari Pengalaman Pak Jaya Maupun Pak Zul Seperti Apa Untuk Bisa Rekan Rekan Ini Kalau Bisa Nggak Ada Apar Ya Sudah Nggak Usah Kerja Nggak Ada Sarum Tangan Ya Sudah Nggak Usah Kerja Karena Sudah Disediakan Kemudian Tidak Tidak Digunakan Ini Kemana Pertanggungjawaban Dari Masing-masing Orang Seperti Itu Pertanyaan Dari Saya Pak Jaya Ya Makasih Patrisa Ya Sebenarnya Kalau sudah Langsung Tiga Kali Sudah Nggak Bisa Ditoler Satu Aja Sudah Sudah Peringatannya Kenapa Bahayanya Bahaya Risiko Tinggi Risiko Besar Lagi Risiko Tinggi Itu Sudah Harus Diingatkan Dan Kita Tanda Petik Yang Bawa Dia Kesitu Siapa Orang Dalam Kita Cari Cari Tahu Jangan Jangan Udahlah Gak Pak Aman Kok Ada Gue Gitu Itu Tanda Petik Harus Dicari Dicari Tahu Kalau Misalkan Dia Memang Karya Apa Orang Yang Lepasan Bebas Atau Kontrak Dengan Kita Ya Sudah Kita Tinggal Mas Ini Peringatan Terakhir Yang Pertama Terakhir Ya Kalau Bisa Ulang Lagi Gak Ada Kontrak Lagi Bisa Gak Bisa Bekerja Disini Lagi Kebetulan Ini Karyawan Lepas Otsos Bagian Jadi Bagian Mentanan Cuman Pada Waktu Itu Yang Saya Tegur Adalah Supervisernya Supervisernya Sudah Saya Tegur Kemudian Masih Juga Terjadi Kira-kira Apa Yang Harus Saya Lakukan Lagi Karena Sudah Sudah Dari Supervisernya Sudah Terjadi Seperti Itu Jangan Jangan Pas Supervisernya Enggak Mengingatkan Yang Bekerjanya Tegur Langsung Ke Pekerjanya Lebih Kena Mungkin Gitu Ya Pada Saya Tegur Ke Pekerjanya Saya Hentikan Hentikan Pekerjanya Apanya Ada Dulu Baru Dilanjutkan Seperti Benar Itu Udah Bagus Stop Autority Udah Bagus Pak Triza Cuma Sekali Lagi Karena Di Karyawan Lepas Sudah Diingatkan Ini Peringatan Terakhir Terjadi Lagi Ini Kita Nggak Akan Pak Masih Banyak Welder Yang Lain Oke Otomatis Kehilangan Pekerjaan Itu Kan Oh Iya Betul Itu 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 Sih Pak Jel Ya Memang Di Kita Itu Banyak Orang Superman Pak Jadi Akhirnya Tanpa Apa Gitu Saya Pernahal Di Dimana Di Bagian Sakti Pengecoran Pengecoran Sampai 700 derajat Itu Orangnya pakai Sendah jepit Gitu Itu Orang kita Khusus Indonesia lah Superman Itu Baik Bapak Ibu Semua Terima kasih Yang waktu Sudah habis Luar biasa Pak Jaya Terima kasih Atas Saringnya Dan Banyak sekali Yang kita bisa belajar Saya senang sekali Bisa mendengar Mengenai Safety ini Karena ini Juga Buat kita Buat kita Juga Buat keluarga kita Buat Akan kerja kita Buat Pusahaan kita Juga Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang Disampaikan oleh Pak Jaya Kepada kita Semua Saya Mengucapkan Terima kasih Sudah hadir Nanti kita Juga akan Bertemu lagi Insya Allah Nanti mungkin Di depan Atau yang Quality Club Webinar yang Berikut Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Dan Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Jaya Terima kasih Banyak Sehat selalu Terima kasih Terima kasih dan Zoom Silahkan Pak Saya Jin